Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya sebelum kita mulai topik ini, saya ingin menjelaskan sekali lagi tanpa pentingnya bersyukur ya Jadi gini, ayah selama dua pengen baru disana untuk menyewa, bukannya wasli Jadi kita menyewa rumah yang ada di dua orang di Bogot tapi juga di Bandung Tapi gini, sejujurnya banget, saya memang sudah lebih tegaskan Saya akan lebih menetap disini supaya bisa menghemat uang Jadi kita tidak perlu berada ke Bandung, ataupun biar bagaimanapun juga tuh Kita selalu menyukui dengan rumah sadenya ya Kalau ada yang bilang, kalau misalnya di Bogot, di Bandung Saya akan jawab, serahkan saja kepada orang lain yang kurang mampu Maksudnya gini, sebenarnya tuh manusia kan gak ada yang sempurna Ada yang tidak mampu, yaitu misalnya karena punya keluarga, ada pengusibah Jadi kalau mereka yang merasa kurang mampu tuh bisa menempatkan rumah semesta gratis di Bandung ataupun di Bogot Ini sebenarnya nih, niat aku tuh baik ya, supaya mereka yang kalau kalian merasa kurang mampu bisa tinggal di sewa rumah Jadi bisa mendapatkan kemerdekaan lebih pantas, apalagi mendapatkan pekerjaan secara langsung disana Terus kalau ada yang ingin nanya juga lagi, kalau misalnya ke mahasiswa atau ke Jepang Saya akan jawab, ya sekitar jalan-jalan aja, sekitar beberapa hari Ya gak usah perlu tinggal, kenapa? Karena biasanya tuh kalau orang yang berwisata keluar negeri itu bisa sekitar jalan-jalan loh Sekarang gue sama banyak sejarah budayanya guys, bukan sekitar tinggal Itu karena kalau aku memilih tidak memilih kita seperti itu Tapi karena memang pekerjaan ayah kemampuan aku pernah bilang, teh, kau tidak mengerti Malaysia Enggak, saya memilihnya, tuh pekerjaan saya, saya menjadi seorang yang kembali rumah tuh Saya akan menjadi bergabung dalam anggota komunitas ini guys, anggota komunitas menggemar klub servis Malaysia Itu salah satu impian aku yang aku pernah capai sejak tahun 2019 ya Supaya biar nanti itu memperkerat persahabatan negeri serumpun tuh menjadi kita bukan hanya dari politik ekonominya Dan juga pemerintahnya, tapi juga ini Nah di dunia seni hiburan itu sangat penting sekali Sebab kita sempat perkenalkan dunia musik itu kepada musik kita kepada dunia luar Ketama negeri serumpun tuh sendiri Oke, jadi topik kali ini saya akan membahas tentang peranan dan manfaat dari membuat postingan berantem bentuk poling ya Jadi di bagian komunitas Youtube ada dua jenis, ada beberapa jenis Yaitu dengan teks dan juga image Jadi kali ini saya akan meneraskan bagaimana peranan dalam membuat teks ya Sebenarnya postingan dalam membuat teks itu ya, poling teks Kita bisa membuat pertanyaan apa sekalian saya kesuka hati Sesuai dengan minat kepentukan kalian Begitu dekot olahraga, makanan, minuman, ataupun dan lain sebagainya ya Apalagi ikutan sekolah Kalau selain ini minat temannya tanpa selesai petis negeri serumpun Supaya ditujuannya agar bagi penonton penggemar Indonesia bisa merasakan bisa mengenali budaya malah serumpun ya Kalau misalkan dari UPDP udah pasti udah langsung tiap serap Tapi bagaimana dengan yang lain? Harus kita tetap diterapkan lagi ya Karena gak animalisnya kan animasinya kan tidak cukup untuk menggunakan budaya Tapi dari dirinya serbis itu juga pasti bisa Kita mengenamasi Tino Haliza, terus Enamah dan sebagainya Terus kita juga termasuk mengenai film lebar Itu satu tema contoh ya Jadi bisa membuat jawaban itu bisa tukatnya bisa boleh 2, 3, atau 5 Tapi 4-5 guys Karena kalau yang lebih tidak cukup Itu cara membuat baginya bentuk teks ya Jadi kemarin itu tadi saya sempat belum pembikirkan karena biasanya tengah malam Karena biasanya kalau malam itu keuntungan ide Jadi untuk mengatasinya saya harus tidur ini kemarin Terus kemudian Bagi perbedaannya dengan cara membuat dengan teks Polling dengan gambar itu kita bisa mendownload gambar dari Google Sama aja kayak yang tadi seperti makanan, minuman, atau beberapa sebagainya Atau sumber pengetahuan lain seperti dari buku, belajaran, ataupun Wikipedia Supaya ibu kalian itu kalau kalian rasa subscribe besar pada channelku Bisa pengetahuannya kayak gimana guys Jadi misalnya gambar itu jawabannya harus dari nomor angka ya Kenapa kalau jawaban dari terlalu panjang? Karena batasnya adalah 14 huruf Jadi kalau kalian mau bikin pertanyaan postingan tentang polling gambar Itu jawabannya itu harus setelah pertanyaan Maksudnya jangan di belakang Dan harus di belakang tanya-tanya Untuk lihat satu mana yang paling benar ya Nah jadi Kalau sudah selesai Kalian bisa menjawab pertanyaan yang benar Setelah yang mengetahuan kalian Agar itu terperkurang Agar dimokin lebih serem lagi guys Jadi sebenarnya peran manfaatnya Peranan pertanyaan semuanya semuanya semposan Jadi kalau kalian merasa Mereka itu cuma segera main game itu tidak cukup Kalian bisa mengetahui top Terus isikan untuk kalian dengan menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri Terus jawab kepada yang lain Pertanyaan kedua Ketua memulangi rasa ini Untuk memulangi rasa ketiga yang ingin tahu Jadi biasanya kalau youtube itu kan Karena suka masa itu sudah puas Rasa kita tahu itu sudah ketiga Jadi kalian bisa memikirkan ide apa Yang kalian buat postingan apa Yang kalian pikirin Jeputannya seperti apa Kemudian yang terakhir adalah ini Untuk ini Kalau nanti kalau gambar Kita bisa menentukan gambar siapa Sebagai ketuk orang untuk berobjek Kalian yang bisa menentukan masih kecil Ataupun udah besar Kalian bisa merasakan Melatih motori kasar dan halus Dan menjawab pertanyaan Sama hal yang menjawab pertanyaan Yang biasanya di buku Ataupun di buku tulis Ataupun di kertas saat ujian Jadi Manfaatnya sangat penting sekali Supaya kalian Kalau bisa kalian Pertanyaan untuk membuat postingan Di youtube Komunitas sokak hati kalian Boleh dari image Ataupun di Oh image udah pernah Tapi image polling Ataupun text polling Yang membuat pertanyaan Juga masih bertambah Oke itu pendekannya Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Sebelum sosial media aku Komen yang suka aku disini Atau lebih tahu Bagaimana apa Perlangan lain Dari membuat posting Postingan polling Text dan juga gambar Sesuai dengan sekresi Kita sendiri ya Yang bisa diserapkan Dari pengetahuan Dari sumber pengetahuan Dari juga wikipedia Dari juga buku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih